Ini cara memudah membuat pupuk NPK organik cair, yang ini pupuk organik untuk pertumbuhan tanaman dengan cara membuat pupuk organik cair dari daun kelor. Cara membuat pupuk NPK cair dengan bahan tanaman kelor ini dengan alasan dikenal karena memiliki banyak kandungan gizi, tidak hanya gizi untuk manusia namun juga untuk hewan dan tanaman. Salah satu kandungan cara membuat pupuk NPK dari daun kelor yang penting adalah zaitin. Dengan cara mudah membuat pupuk NPK dari kandungan zaitin tersebut mampu merasang pertumbuhan tanaman, terutama tanaman baru mulai dari perkecambahan biji, pertumbuhan tunas dan batang, hingga pemasukan nutrisi tanaman pada saat pembuahan. Perlu diketahui dari para penelitian dengan cara membuat pupuk organik cair, yang ini pupuk NPK cair dari daun kelor, memiliki nutrisi yang sangat lengkap di antaranya. Dengan cara membuat NPK organik daun kelor basah mengandung karbon hidrat nitrogen di dalamnya sebesar 16 persen. Protein 7 persen dan kaya akan vitamin A, C, B1 dan B2, kalium dan berbagai mineral lainnya. Sementara dalam kondisi kering, daun kelor memiliki kandungan protein sampai dengan 27 persen. Dengan demikian, tak heran bila organisasi sekesihatan dunia WHO menjadikan daun kelor sebagai solusi untuk mengatasi malnutrisi di sejumlah negara dari cara mudah membuat pupuk NPK organik cair daun kelor tersebut. Ada pun manfaat daun kelor untuk tanaman adalah ketika dicampur air dan dijadikan pupuk organik cair, pertumbuhan tanaman akan lebih cepat 25 persen dan meningkatkan hasil panas sebesar 35 persen. Sementara itu, pemberian pupuk NPK untuk tanaman lebih baik dengan dikosor. Ada pun cara membuat pupuk cair dari daun kelor adalah karena kandungan dominan yang ada di daun kelor berupa protein. Maka Anda membutuhkan bahan pendamping yang bisa melengkapi unsur karbohidrat dan sumber energi. Bahan-bahan yang bisa dijadikan sumber karbohidrat adalah air, cucian beras. Sementara untuk sumber energinya dapat diperoleh dari gula merah atau gula pasir atau sari tetes tebu atau micin. Berikut cara peracikannya. Untuk kali ini kita akan memberikan titik terang sederhana yaitu cara membuat pupuk organik untuk pertumbuhan tanaman. Akan kita racik bahan di hadapan kita ini. Cara membuat pupuk NPK cair ini cukup gampang sobatan ini. Yang pertama, yang kita siap kita cari adalah inilah daun kelor, sebangsa daun kelor. Ini bagus sekali untuk kita jadikan untuk bahan dasar daripada pembuatan pupuk NPK organik. Yang selanjutnya adalah, ini adalah ucin seragak 1000 rupiah dan 1 gelas gula pasir. Untuk bahan selanjutnya, untuk cara membuat pupuk NPK sendiri, Ini adalah, ini adalah air jagabah sobatani. Air jagabah telah jadi dan akan kita tambah unsur zat-zatnya. Dan ini akan kita ambil airnya sekurang ukuran 5 liter. Jika sobatani tidak memiliki air jagabah, bisa menggunakan dengan air sucian beras. Yang pertama, bahan-bahan ini kita ambil daunnya saja sobatani. Kita taruhkan di baskom. Lalu, bahan tersebut ini akan kita blender. Ini untuk cara mudah membuat pupuk NPK organik cair, daun kelor. Bahan yang selanjutnya, yaitu bahan daun-daunan yang kita tambahkan adalah, ini adalah daun katu sobatani. Ini kita tambahkan juga daun katu. Kita ambil daunnya saja. Lalu, adonan ini akan kita blender terlebih dahulu. Air yang kita gunakan adalah air cucian beras maupun air jagabah. Untuk cara membuat pupuk NPK organik, ini adalah air jagabah yang kita ambil. Kita ambil juga, termasuk air, ini adalah tumbuhan jagabahnya. Sekaligus kita akan masukkan ke dalam blender juga. Sekaligus akan kita blender sobatani. Ada pun fungsi daripada jamur jagabah ini, yang mencegah daripada jamur pusarium sobatani. sehingga apabila kita menanam baik di pot maupun di lahan kita, mudah-mudahan terhindar dari penyakit pusarium. Jadi ini bahan-bahan telah kita blender terlebih dahulu. Untuk bahan selanjutnya, setelah kita blender dari daun kelor dan daun batu ini, pertama kita tambahkan gula pasir satu kelas, kita taburkan di peskom. Dan kita tambahkan micin. Sebelum kita wadahkan ke dalam air cucian beras, ini kita aduk-aduk. Dan kita wadahkan ke dalam air cucian beras, air cucian beras. Sekali ini kita aduk sobatani. selanjutnya kita warahkan untuk sisa dan ampasnya jangan kita buang dan ini akan kita fermentasi sebagai pupuk dasar tanaman kita tambahkan air sedikit ini segala macam sampah-sampah rumah tangga disini sayur-sayuran ini kita fermentasi selama lebih kurang 30 hari dan ini akan kita fermentasi terlebih dahulu selama 15 hari baru bisa kita gunakan jadi sifat dari pada manfaat daun kilor untuk pupuk tanaman dan cara membuat pupuk NPK tanaman kita organik ini pengalaman kita telah menguji coba boleh percaya atau ketidak sobatani ini pengamatan saya setara dengan kita memiliki ini satu karung atau 50 kg pupuk mutiara 616 ini buktinya di hadapan kita ini ini cuma menggunakan kita kocor tanaman di polybag ini cukup subur pertumbuhannya dan daunnya pun agak lebar-lebar jadi sobatani untuk membuat yang lain ini bisa kita gunakan di penyemayan tanaman kita baik tanaman cabai rawit maupun cabai keriting di masa pertumbuhan apalagi di masa-masa vegetatif untuk dosis takaran ini per 1 liter air adalah 15 ml dan untuk 1 drigen 5 liter ini ini kapasitas ini 2 derom atau 400 liter secara aplikasi dengan melaksanakan pengocoran sifat pengocoran di bawah batang tanaman kita terima kasih